Kitab tentang ilmu dan keutamaannya, tentang adab-adab seorang penuntut ilmu, begitu juga adab-adab seorang alim, seorang ulama ketika dia menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya. Kita sudah memasuki bab yang ke-16, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, Babu ma dhukira fi zihabi Musa, tentang perginya Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Jadi istilah sallallahu alaihi wasallam ini bukan khusus untuk Nabi Muhammad saja, cuma itu yang lebih populer atau lebih masyur. Tapi sallallahu alaihi wasallam ini bisa juga diucapkan untuk seluruh para Nabi dan Rasul. Cuma yang populernya itu alaihi salam. Jadi bab tentang perginya Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam fil bahari, ke laut, ila al-khadir, ila al-khadir, difatha huruf khaknya dan dikasrah huruf dotnya. Al-khadir, bisa juga dibaca khaknya dikasrah, al-mu'jama, dikasri al-mu'jama, khak, khidh, kemudian do'nya disukun, khidhur. Bisa pakai alif lam, bisa juga tidak pakai alif lam. Jadi disini disebutkan ila al-khadir, waqawlihi dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Bolehkah aku mengikutimu, ikut bersamamu, mendampingimu, agar engkau mengajarkan kepada saya, saya ikut bersamamu. Tapi tujuannya untuk menimbah ilmu kepadamu, belajar kepadamu. Tentang ilmu-ilmu yang telah diberikan kepadamu yang menjadi petunjuk. Jadi ini ucapan Nabi Musa kepada Nabi Khidr. Jadi bab ini, Imam Bukhari sebutkan sebagai contoh atau teladan seorang dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena dalam menuntut ilmu kita butuh teladan, kita butuh figur. Yang mana figur-figur ini menjadi motivator kita, yang menyemangati kita untuk semangat menimba ilmu, semangat mencari ilmu, semangat melalui rintangan-rintangan yang mesti, yang pasti kita akan hadapi ketika menuntut ilmu. Jadi Imam Bukhari di sini memberikan kita isyarat supaya kita banyak-banyak melihat kisah-kisah para Nabi dan Rasul, kisah-kisah ulama-ulama, para salafus soleh, bagaimana mereka menuntut ilmu. Artinya Nabi saja itu berpergian jauh untuk menimba ilmu, bersusah payah menuntut ilmu, pergi meninggalkan kampun halamannya untuk mendapatkan sedikit ilmu. Padahal dia Nabi, Nabi yang sudah langsung mendapatkan ilmu dari Allah SWT. Tapi ketika dia mengetahui bahwa ada orang lain yang punya ilmu yang dia tidak miliki, dia tidak tanggung-tanggung untuk pergi bertemu dengannya. Jadi bab ini khusus tentang keutamaan seorang keluar menimba ilmu. Sekalipun nanti ada bab khusus, Imam Bukhari akan menyebutkan satu bab, keutamaan keluar menuntut ilmu. Ilmu itu harus dikejar. Tidak bisa ilmu itu datang kepada kita tanpa kita kejar, tanpa ada usaha. Makanya ulama mengatakan, ilmu itu tidak akan bisa diraih dengan tubuh yang antai, yang berlehai-lehai, yang tidak mau menghadapi kesulitan, tantangan. Tidak, ilmu itu harus dikejar, harus diusahakan, harus dipaksakan, harus mengeluarkan segala yang kita mampu. Makanya Bapak Ta'arab mengatakan, ala ilmu bakhil, ilmu itu kikir. Ilmu itu kikir. Kalau kau memberikan segala sesuatu yang kau miliki untuk ilmu, kamu korbankan waktumu, tenagamu, perasaanmu, apapun yang kau miliki, kamu korbankan untuk mendapatkan ilmu, maka ilmu itu akan memberikan sedikit saja dari apa yang ada. Itu kalau kita sudah total, sedikit saja kita dapat. Bagaimana kalau kita tidak total, kantai, tidak ada semangat, tidak ada usaha. Jadi ini bab tentang bagaimana kita meneladani para nabi dan rasul, begitu juga dengan para salafus soleh dalam menimba ilmu. Dalam bab ini, Imam Bukhari hanya menyebutkan satu hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, Kita tidak terlalu bahas masalah sanat, karena kita penting di sini adalah matanya. Kala haddathana Ya'qub ibn Ibrahim, Ibrahim ibn Sa'ad az-Zuhri. Kala haddathani abi. Artinya Ya'qub meriwayatkan hadis dari bapaknya, yaitu Ibrahim ibn Sa'ad az-Zuhri. An-Sulih ibn Kaysan, an-Ibn Shihab, Muhammad ibn Muslim, ibn Ubaidillah, ibn Abdillah, ibn Shihab az-Zuhri. Jadi Shihab ini nama kakek buyutnya. Dia disandarkan kepada kakek buyutnya. Namanya dia Muhammad. Muhammad ibn Muslim, ibn Ubaidillah, ibn Abdillah, ibn Shihab az-Zuhri. Terkadang disebut az-Zuhri saja. Terkadang disebut ibn Shihab. Haddatha ibn Shihab menceritakan atau menyampaikan hadis, anna abidah ibn Abdillah, Ubaid ibn Abdillah akhbarahu an ibn Abbas. Ubaid ibn Abdillah menceritakan, dari ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhumah, anahu tamara, huwa walhurru ibn Qais. Tamara artinya berdebat. Atau lebih halusnya muzakarah. Kalau berdebat biasanya kan lebih panas. Tapi disini memperdebatkan. Ibn Abbas berdebat dengan al-hurru ibn Qais. Hurru ibn Qais ini seorang sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia salah seorang pendamping atau majlis syurahnya Umar bin Khattab r.a. Ini orang-orang yang senantiasa menjadi teman diskusinya Umar bin Khattab ketika memutuskan perkara-perkara ketika beliau menjadi khalifah. Dan dia seorang ahli al-Quran. Jadi ibn Abbas berdebat dengan al-hurru ibn Qais ibn Hiz al-Fazari fi sahibi Musa. Tentang temannya nabi Musa. Artinya tentang orang yang dikunjungi oleh nabi Musa. Berdebat. Siapa orang yang dikunjungi nabi Musa? Yang disebutkan di dalam suratul kah. Ketika nabi Musa pergi ke laut bertemu dengan seorang hamba. Ini diperdebatkan oleh ibn Abbas dengan al-hurru ibn Qais fi sahibi Musa. Kala ibn Abbas. Ibn Abbas berpendapat huwa khadirun. Yang ditemui nabi Musa adalah khadir. Sedangkan al-hurru ibn Qais berpendapat lain. Bukan bahwasannya yang ditemui nabi Musa bukan khadir. Tapi orang lain. Al-Hafiz ibn Hajar di Fatih al-Bari mengatakan saya tidak mendapatkan siapa yang dimaksud oleh al-hurru ibn Qais. Kalau bukan khadir siapa? Yang jelas al-hurru ibn Qais berpendapat bahwa bukan khadir yang ditemui oleh nabi Musa. Sedangkan ibn Abbas mengatakan tidak. Yang ditemui oleh nabi Musa adalah khadir. Pamarrabihima ubayyub nuka'ab. Sementara berdebat. Sementara memperselisihkan siapa orang yang ditemui oleh nabi Musa. Tiba-tiba lewat di depan keduanya. Di depan ibn Abbas dan al-hurru ibn Qa'ab. Orang sahabat nabi s.a.w. Termasuk sahabat yang menghatamkan al-Quran di masa nabi s.a.w. Beliau pernah mendapatkan doa dari nabi s.a.w. Sehingga memiliki ilmu yang sangat luas. Ketika nabi s.a.w. bertanya kepada Ubay ibn Qa'ab Ya abal munzir Ubay ibn Qa'ab Kuniahnya Abu Al-Munzir Ya abal munzir Atadri Ayu ayatin Ma'aka a'zam Kamu tahu ayat yang kamu hafal itu Yang paling agung Yang paling mulia Yang paling tinggi darajatnya Dari semua ayat-ayat Al-Quran Ayat apa yang paling mulia? Ubay ibn Qa'ab Karena adabnya Dan itulah yang dinampakkan oleh para sahabat Ketika ditanya oleh nabi Selalu mengatakan Allahu wa rasuluhu A'lam Sahabat kalau ditanya nabi Pasti mengatakan Allahu wa rasuluhu A'lam Tidak langsung menjawab Bahkan ditanya saja Ini hari apa? Mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu A'lam Tanya hari ini hari apa ini? Allahu wa rasuluhu A'lam Bukannya ini hari Idul Adha Hari Iyumun Nahar Ya na'am ya rasuluhu A'lam Kenapa tidak berani menjawab? Nah khawatir nabi mau ganti namanya Mau apa Tidak berani menjahulukan Ucapannya daripada ucapan Nabi sallallahu alaihi wa sallam Jadi Ubay ibn Qa'ab ketika ditanya Ayu ayatin Ma'aka'azam Ayat apa yang ada Yang kamu hafal Yang paling agung Yang paling mulia Katakan Allahu wa rasuluhu A'lam Sampai tiga kali ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam Kemudian Karena didesak Ubay mengatakan Allahu la ilaha illa Wal hayyul qayyum Ayatul kursi Maka Nabi Menepuk pundaknya Ubay Mengatakan Hani al laka bil ilmi Semoga Allah memudahkan ilmu Kepada mu Wahai Abal mundhir Kenapa? Karena Bisa menjawab Pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wa sallam Sekalipun setelah Didesak Jadi ini Ketika Ibn Abbas Dan Al-Hurr bin Qais Memperdebatkan Siapa yang ditemui oleh Nabi Musa Tiba-tiba lewat Ubay ibn Ka'ab Fada'ahu ibn Abbas Maka Ibn Abbas Memanggil Ubay Ibn Ka'ab Fakala Ibn Abbas berkata Ini Tamaraytu Ana wa sahibi Hatha Saya Sedang Memperdebatkan Sedang Berselisih Dengan Temanku ini Maksudnya Al-Hurr Tentang Fi Sahibi Musa Tentang Orang Yang Ditemui oleh Nabi Musa Jadi kata sahib itu Tidak mesti diartikan Teman Sahib bisa berarti Murid Seperti Semuanya dalam Buku-buku Shafi'i Ashabu Shafi'i Ashabu Shafi'i Tidak mesti Teman-temannya Imam Shafi'i Tapi bisa jadi Pengikutnya Muridnya langsungnya Atau muridnya Muridnya yang jelas Yang Bermazhab Dengan mazhab Imam Shafi'i Yang dikatakan Sahibu Musa Terkadang Sahib itu Bermakna lawan juga Musuhnya Artinya lawannya Sahib itu artinya Lawannya Jadi kata-kata Sahib Tidak selamanya Diartikan Teman Bisa jadi Musuhnya Yang jelas Lawannya lah Atau yang Yang ikut bersamanya Atau yang Dia datangi Seperti disini Diperdebatkan Sahibu Musa Artinya Orang yang Ditemui oleh Nabi Musa Orang yang Ditemui oleh Nabi Musa Yang Nabi Musa Minta kepada Allah Untuk Diberitahukan Jalan Untuk bertemu Dengannya Nanti disebutkan Kisahnya Nabi Musa Minta kepada Ya Allah Pertemukan saya Dengan orang tersebut Yaitu yang dimaksud Nabi Khidir ini Ibn Abbas Bertanya kepada Ubaid Apakah kamu Pernah mendengar Rasulullah S.A.W Menceritakan Tentang Orang tersebut Siapa yang dimaksud Yang ada Di dalam Al-Quran itu Hamba Allah Yang diberikan Ilmu Yang Tidak Diketahui oleh Nabi Musa S.A.W Kala Ubaid Ibn Iqab Berkata Naam Iya Saya pernah Mendengar Nabi Bercerita Tentang Orang tersebut Yang Ditemui oleh Nabi Musa Saya pernah Mendengar Rasulullah S.A.W Atau Nabi S.A.W Menyebutkan Perihalnya Tentang Dia Tentang Kehidupan Dia Tentang Sesuatu Yang berkaitan Dengan Dia Orang yang Ditemui Nabi Musa Loncat Kebelakang Naam Samitu Rasulullah S.A.W Ya Naam Iya Saya mendengar Rasulullah S.A.W Bersabda Bainama Musa Fimala'in Mimbani Israel Bainama Musa Fimala'in Mimbani Israel Ketika Nabi Musa Berada Di tengah-tengah Kerumunan Atau Beberapa Orang Dari Bani Israel Bani Israel Anak Keturunan Israel Itu Nabi Ya'kub Jadi Israel itu Gelarnya Nabi Ya'kub Gelarnya Nabi Ya'kub Israel itu Bahasa Ibrani Dari kata Isra Dan Il Isra Artinya Abdu Hamba Rajul Ketika Nabi Musa Sedang Bercerama Atau Menyampaikan Agama Tiba-tiba Datang Seseorang Fakala Orang ini Bertanya Kepada Nabi Musa Hal ta'alamu Ahadan A'alam Minka Pertanyaan Kamu tahu Ada orang Yang lebih Pintar Daripada Kamu Nanti Akan Jelaskan Tentang Ada Bertanya Pertanyaan Tidak Bermanfaat Bertanya Adakah Orang Yang lebih Pintar Daripada Kamu Kala Musa Nabi Musa Mengatakan Lah Tidak Ada Karena Saya Nabi Nabi Musa Diutus Untuk Bani Israel Nabi-Nabi Terdahulu Diutus Untuk Kaumnya Saja Tidak Diutus Kepada Kaum-kaum Yang lain Jadi Nabi Musa Berbicara Tentang Yang ada Di hadapannya Dari Umatnya Adakah Yang lebih Pintar Daripada Kamu Nabi Musa Mata Tidak Adakah Saya Nabi Saya Pemimpin Saya Rasul Allah Tentu Rasul Allah Orang Yang Paling Mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Daripada Kaumnya Jadi Nabi Musa Spontang Mata Kan Tidak Ada Akhirnya Allah Menegur Nabi Musa Allah Wahyukan Sesuatu Kepada Nabi Musa Mata Kan Balah Dan Tentu Ada Yang Lebih Pintar Atau Ada Yang Lebih Berilmu Daripada Engkau Nabi Musa Menjawab Sesuai Dengan Apa Yang Dia Tau Karena Kita Disuruh Menjawab Sesuatu Sesuai Dengan Sebatas Pengetahuan Kita Tanya Ada Yang Lebih Pintar Daripada Kamu Tidak Ada Saya Pintar Saya Nabi Ternyata Allah Ingin Memberikan Pelajaran Kepada Nabi Musa Dan Kepada Kita Semua Allah Menghayukan Bahwa Tidak Bala Ini Bala Ini Harfu Jawab Di Soalim Manfi Istilahnya Bala Itu Jawaban Untuk Pertanyaan Yang Menafikan Pertanyaan Untuk Jawaban Untuk Menjawab Pertanyaan Yang Menafikan Jadi Kalau Kamu Mengatakan Hal Salaita Hal Salaita Artinya Kamu Sudah Salat Ini Mengatakan Naam Jawabannya Naam Saya Sudah Salat Tapi Kalau Kamu Mengatakan Ama Salaita Apakah Kamu Belum Salat Jawabannya Bala Artinya Saya Sudah Salat Kalau Kau Mengatakan Naam Berarti Kau Belum Salat Kalau Kau Mengatakan Bala Berarti Saya Sudah Salat Kalau Kau Anta Muslim Kamu Muslim Katakan Naam Betul Jawabannya Tapi Alas Tam Musliman Alas Muslim Apakah Kamu Bukan Muslim Kalau Kau Mengatakan Naam Berarti Kau Bukan Muslim Kalau Kau Mata Bala Berarti Tentu Saya Seorang Muslim Jadi Ketika Ditanya Apakah Ada Orang Yang Lebih Berilmu Dibandingkan Kamu Nabi Musa Mengatakan La Menafikan Allah Allah Membalas Dengan Jawaban Tidak Ada Yang Lebih Mengetahui Atau Ada Yang Lebih Berilmu Daripada Engkau Abduna Khadirun Yaitu Hamba Kami Yang Bernama Khadir Fasa'ala Musa As-sabila Ilayhi Maka Nabi Musa Bertanya Kepada Allah Bagaimana Jalan Atau Cara Untuk Bertemu Dengan Khadir Tersebut Hamba Tersebut Faja'al Allahulahu Alhuta Ayatun Allah Subhanahu Wa Ta'ala Faja'al Allahulahu Alhuta Ayatan Allah Menjadikan Untuk Nabi Musa Satu Tanda Yaitu Berupa Ikan Allah Memberikan Ikan Kepada Nabi Musa Akan Menjadi Penunjuk Atau Menjadi Tanda Ketika Dia Bertemu Dengan Nabi Khadir Tersebut Fakil Wakil Lahu Dan Dikatakan Kepada Nabi Musa Iza Faqittal Huta Kalau Kamu Kehilangan Ikan Ini Ikan Ini Kamu Bawa Pergi Bersama Ketika Ikan Ini Hilang Kamu Kehilangan Ini Ikan Maka Kembalilah Kembali Ketempat Dimana Ikan Itu Hilang Maka Kamu Akan Bertemu Atau Mendapati Hamba Tersebut Jadi Dikasih Ikan Sebagai Anda Kalau Hilang Ini Ikan Kembali Kembali Ketempat Semula Kembali Ketempat Dimana Ikan Itu Terakhir Kamu Lihat Kalau Kamu Sudah Kembali Disitu Kamu Akan Dapati Orang Yang Kamu Maksud Atau Hamba Yang Dimaksudkan Yaitu Nabi Khidr Alayhi Salam Wakana Yattabi'u Atharal Huti Fil Bahri Wakana Yattabi'u Atharal Huti Fil Bahri Ketika Ini Ini Hadis Nanti Ada Diriwayatkan Kembali Oleh Imam Bukhari Dengan Riwayat Yang Lebih Panjang Disini Agak Singkat Penjelasan Hadis Ini Agak Singkat Matanya Agak Singkat Ketika Nabi Musa Sudah Berangkat Nabi Musa Istirahat Kemudian Setelah Istirahat Ketika Istirahat Ikan Itu Keluar Dari Tempatnya Keluar Menuju Lautan Akhirnya Setelah Nabi Musa Istirahat Nabi Musa Pergi Tidak Tahu Kalau Ikan Yang Dibawa Sudah Hilang Karena Ikannya Sudah Keluar Dari Tempatnya Makanya Sini Wa Kana Yattabiu Atharal Huti Fil Bahri Apa Ikan ini Bergerak Atau Berlari Menuju Lautan Fakala Fakala Limusa Fatah Fakala Limusa Fatah Al-Fatah Di sini Pelayannya Nabi Nabi Musa Jadi ketika Nabi Musa Keluar Didampingi oleh Pelayannya Pelayannya Ini Namanya Yusha Ibn Nun Yusha Ibn Nun Termasuk Nabi juga Setelah Nabi Musa Meninggal Yusha Ibn Nun Ini yang Menggantikan Nabi Musa Yusha Ibn Nun Ini Yang Mendampingi Nabi Musa Bertemu Dengan Nabi Khidir Ini Ketika Di antara Mujizatnya Ketika Dia sedang Berperang Dia dikasih Batas Waktu Sampai Matahari Tenggelam Ketika Matahari Sudah Mau Tenggelam Ini Perang Belum Selesai Berlangsung Batas Waktu Perangnya Sampai Matahari Tenggelam Akhirnya Yusha Ibn Nun Ini Berkata Kepada Matahari Ya Syams Wahai Matahari Kalian Engkau Diperintahkan Untuk Tenggelam Dan Saya Diperintahkan Untuk Berperan Maka Berhenti Dulu Jadi Mataharinya Berhenti Tenggelam Sampai Selesai Peperangan Melawan Musuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setelah selesai Peperangan Baru Matahari Kembali Tenggelam Itu diantara Keistimewaan Ini Fatah ini Pelayannya Nabi Musa Yaitu Yusha Ibn Nun Jadi Pelayannya Nabi Musa Berkata Kepada Nabi Musa Ketika Nabi Musa Sudah Mau makan Suruh Pelayannya Siapkan Makanan Ternyata Dilihat Waikannya Sudah Hilang Pelayannya Mengatakan Bagaimana Bagaimana Kalau kita Kembali Ke Batu Tadi Itu Tempat Tadi Kita Istirahat Saya Lupa Tadi Ikan Tadi Di sana Kayaknya Ikannya Tertinggal Di sana Padahal Ikannya Tadi Sudah Sudah Loncat Keluar Saya Tidak Melupakan Tentang Ikan Tersebut Kecuali Syaitan Yang Membuat Saya Lupa Syaitan Menghalangi Saya Untuk Mengingat Tentang Ikan Tersebut Nabi Musa Berkata Ini yang Kita Inginkan Karena Allah Mengatakan Kalau ikan Itu Sudah Hilang Berarti Sudah Di situ Tempatnya Kamu Akan Bertemu Dengan Khidr Jadi Nabi Musa Tidak Marah Justru Senang Sudah Sudah Betul Ikan Itu Hilang Berarti Di tempat Ikan Itu Hilang Disitu Kita Akan Bertemu Dengan Nabi Khidr Akhirnya Nabi Musa Bersama Pelayannya Itu Kembali Mengikuti Jejak Langkah Sebelumnya Setelah Tiba Di batu Tempat Istirahatnya Tadi Dia sudah Dapatkan Sudah Mendapati Nabi Khidr Fakana Min Shainihima Alladhi Qassallahu Azza Wajalla Fi Kitab Dan Kisah Pertemuan Nabi Musa Bersama Nabi Khidr Itulah Yang Dikisahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Disebutkan Dalam Surah Telkah Jadi Ini Hadis Yang Disebutkan Oleh Imam Bukhari Dalam Bab Ini Ada Beberapa Pelajaran Yang Bisa Kita Petik Dari Kisah Ini Yang Pertama Tentang Khidr Ini Ada Perselesihan Apakah Khidr Ini Nabi Atau Wali Apakah Khidr Ini Yang Ditemui Nabi Musa Seorang Nabi Atau Seorang Wali Orang-orang Tasawuf Orang-orang Sufi Dia Mengatakan Dia Wali Bukan Nabi Makanya Mengatakan Bahwa Wali Itu Lebih Tinggi Daripada Nabi Terkadang Hadis-hadis Nabi Terkadang Ditolak Kenapa Karena Saya Ketemu Dengan Wali Wali Bila Begini Dengan Alasan Ini Anggap Bahwa Wali Lebih Berilmu Daripada Nabi Sehingga Mereka Dengan Mudahnya Dengan Entengnya Menolak Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Waliyah Zubillah Dan Pendapat Yang Paling Tepat Mawa Saja Khidir Itu Adalah Nabi Allah Subhanahu Wata'ala Nabi Di antara Nabi Allah Subhanahu Wata'ala Di antara Dalilnya Dalil Bahwa Khidir Itu Adalah Nabi Firman Allah Subhanahu Wata'ala Mertakan Fawajada Keinginan Keinginan Ada yang Perintahkan Saya Itu Allah Subhanahu Wata'ala Menunjukkan Bahwa Nabi Khidir Tidak Melakukan Sesuatu Kecuali Atas Perintah Allah Subhanahu Wata'ala Yang menunjukkan Bahwa Dia adalah Seorang Nabi Bukan Manusia Biasa Atau Hanya Sebatas Wali Saja Bukan Seorang Nabi Tidak Jadi Itu yang Pertama Nabi Khidir Adalah Nabi Kemudian Yang kedua Apakah Dia masih Hidup Atau Sudah Wafat Ini Juga Sufi Masih Hidup Saya Ketemu Dia Saya Berguru Langsung Dengan Nabi Khidir Terkadang Bikin Cerita-ceritanya Aneh Matakan Yang Ajarkan Saya Khidir Padahal Yang Pendapat Jumhur Ulama Dan Yang Paling Kuat Bahasanya Nabi Khidir Sudah Sudah Wafat Beliau Sudah Sudah Wafat Di antara Dalilnya Di antara Dalil Bahwa Nabi Khidir Sudah Wafat Itu Hadisnya Abdullah bin Umar Ketika Nabi Sallallahu Sallam Selesai Salat Isya Di Akhir Akhir Hayatnya Nabi Sallallahu Sallam Di Tahun-tahun Terakhirnya Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Setelah Memberi Salam Nabi Berkata Kepada Para Sahabat Bagaimana Menurut Kalian Tentang Malam Kalian Yang Ini Malam Ini Sungguhnya Seratus Tahun Kedepannya Mulai Dari Malam Ini Sampai Sampai Seratus Tahun Kedepannya Tidak Ada Lagi Yang Tersisa Seorang Pun Di Muka Bumi Ini Sahabat Dari Nabi Khidr Khidr Masih Hidup Maka Dia Wajib Bertemu Dengan Nabi Sallallahu Sallam Dia Membela Agama Bersama Nabi Sallallahu Sallam Tidak Mungkin Dia Sembunyi Apalagi Diakini Memiliki Mu'jizat Mu'jizat Tentunya Yang Dibutuhkan Oleh Nabi Sallallahu Sallam Ketika Nabi Berdakwa Di Mekah Tapi Tidak Pernah Muncul Nabi Khidr Ini Menunjukkan Bahwa Khidr Sallam Sudah Sudah Wafat Kemudian Diantara Faedah Yang Kita Bisa Petik Dari Hadis Ini Menunjukkan Boleh Saja Seseorang Memperdebatkan Sesuatu Selama Perdebatan Itu Menghasilkan Ilmu Menghasilkan Ilmu Artinya Bermanfaat Kalau Kita Bahasa Asli Bahasa Bahasa Lebih Simpelnya Muzakara Ada pun Debat Kusir Mempertahankan Pendapat Masing-masing Terkadang Tidak ada Dalilnya Cuma Kopi Paste Cuma Katanya Ini Katanya Itu Maka Itu Termasuk Perkara Yang Terjelah Makanya Di suratul kahfi Itu sendiri Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Sayakuluna Thalathatun Ini Tentang Ashabul kahfi Ada yang mengatakan Ashabul kahfi Itu jumlahnya Tiga Tiga orang Rabi'uhum Kalbuhum Yang keempat Anjingnya Wayakuluna Khamsatun Harimatan Tidak Bukan Tiga Lima Sadis Hum Kalbuhum Yang Enam Anjingnya Rajman Bil Ghaibi Yang Tercelah Di sini Karena Menebak-nebak Perkara Yang Ghaib Artinya Tidak ada Ilmunya Bahkan Terkena Itu Anjingnya Ashabul Ashabul kahfi Itu Jantang Atau Betina Itu Diperdebatkan Jantang Atau Betina Kemudian Warnanya Apa Jenisnya Jenis Anjing Apa Ini Pertanyaan Semua Yang Diperdebatkan Ilmuhu Layanfa Wajahluhu Layadur Artinya Kalau kita Tahu Tidak ada Juga gunanya Kalau kita Tidak tahu Tidak ada Juga mudarat Seperti Sampamanya Tongkaknya Nabi Musa Dari Kayu Apa Itu Itu Dibahas Lagi Ada Kayu Ini Akhirnya Dijadikan Jimat Jimat Kayu Itu Kemudian Perahunya Nabi Nabi Nuh Dari Kayu Apa Terus Dimana Dibuat Dimana Berlabu Ini Semua Pertanyaan Pertanyaan Atau Perkara-perkara Yang Jika Diperdebatkan Hanya Sia-sia Karena ini Rajman Bilgaib Tidak ada Dalilnya Tidak ada Landasannya Asal Asal Bunyi Asal ada Diperdebatkan Apalagi Di media sosial Ini Sembarang Diperdebatkan Apa saja Sekalipun Dia tidak punya Landasan Menurut saya Katanya Yano Menurut ini Tidak ada Sama sekali Dalilnya Sehingga Habis Waktu Habis Waktu Sia-sia Jadi Masalah Terkadang Menimbulkan Permusuhan Mana Nupili Ronaldo Otomisi Perdebatkan Lagi Kamu Pilih Arsenal Atau Apa Ini Semua Perdebatan Terkadang Bermusuhan Gara-gara Begitu Ini Makanya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Saya kata Rasulullah Menjamin Surga Menjamin Rumah Di tepian Surga Rumah Di tepian Surga Bagi orang Yang meninggalkan Perdebatan Sekalipun Dia yang benar Sekalipun Dia yakin Bahwa saya Benar Apa yang Saya yakin Benar Tapi Kalau dia Melihat Perdebatan Itu Tidak Ada Faedahnya Artinya Orang Ini Dikasih Seribu Dalil Tidak Akan Berpaling Dari Pendapatnya Hanya Untuk Pamer-pamer Ilmu Saja Hanya Untuk Memperlihatkan Bahwa Dia orang Yang berilmu Mending Ditinggalkan Mending Ditinggalkan Kapan Kita Boleh Berdebat Kalau Ada Hasilnya Ada ilmu Makanya Imam Shafi'i Pernah mengatakan Inni la Unadiru Ahadan Saya Tidak Mau Berdebat Dengan Seseorang In la Inni alimtu Annahu Fihi Hak Kecuali Kalau saya Merasa Bahwa Mungkin Dia yang Benar Apa gunanya Kalau saya Sudah yakin Dia salah Apa gunanya Saya berdebat Kalau Kemungkinan Dia Ada kebenaran Boleh Saya berdebat Dia punya Dalilnya Atau apa Atau ada Yang masih samar Bagi saya Bisa saya Mungkin ada yang Terluput Dari ilmu saya Sehingga butuh Muzakara Butuh Munadara Tapi kalau sudah Jelas-jelas Pendapatnya itu Hawa nafsu Jauh dari Dalil Jauh dari Pemahaman Salaf Apa gunanya Saya bernama Terkadang banyak Itu ikhwah Masuk di grup-grup Sudah tahu itu Grup orang tidak jelas Semua di dalam Masuk di situ Saya mau Berdebat Saya mau Nasihati mereka Lama-lama Dia yang Terisap Ke sana Karena Dia capai Mengetik Lawannya cuma Kirim Share 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 Sehingga Habis waktu Dan itu Banyak Banyak orang-orang Seperti itu Level-level Mahasiswa Terkadang saya Sering dipanggil Masuk di grup ini Tak mau saya Apapun Tidak ada Habis-habis waktu Masih Kita Waktu ini Berharga Masih banyak Hal-hal Yang tidak kita ketahui Masih banyak Yang butuh Kita baca Yang butuh Kita pelajari Kenapa Mau menghabiskan Waktu berdebat Dengan orang yang Tidak akan bisa goyah Dari Keyakinannya Kita berdoa saja Doakan saja Kecuali kalau kita Anggap bahwa ini orang Ada kemungkinan Dia Baik Ada kemungkinan Dia Meninggalkan Pendapatnya Yang menyimpang Boleh kita Sharing-sharing ilmu Boleh kita Muzakara Jadi ini Faedah yang pertama Dari kata Ibn Abbas Berdebat dengan Al-Hur Ibn Qais Tentang siapa Yang Ditemui oleh Nabi Musa Apa faedah Perdebatan Dua sahabat ini Kita dapat ilmu Dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam Karena kalau dia Tidak berdebat Kita tidak dapatkan Hadis ini dari Ubay Ibn Ka'ab Radiyallahu ta'ala Kemudian Faedah yang Selanjutnya Ketika ada Perselisihan Kita Memperdebatkan Sesuatu Kita Memperselisihkan Sesuatu Maka Hendaklah Yang menjadi Rujukan Adalah Al-lil Ketika kita Sudah Adu argumen Tidak ada Yang Maka Serahkan Ilmunya Kepada Orang Yang lebih Berilmu Ketika Ibn Abbas Berdebat Dengan Al-Hur Ibn Qais Dia tidak Selesai Berdebat Akhirnya Bermusuhan Akhirnya Tidak Datang kepada Sahabat Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Yang Kemungkinan Besar Memiliki Ilmu Yang mereka Berdua Tidak Tidak Miliki Jadi Sumpah Mananya Waktu Istirahat Ada Materi Yang Kita Kita Pahami Ini Ternyata Saudara Kita Teman Kita Pahami Yang Lain Tidak Ustaz Maksudnya Begini Jangan Dibiarkan Seperti itu Langsung Datang Tanyakan Langsung Kepada Orang Yang Berilmu Saya Berdebat Dengan Dua Sahabat Saya Ini Ada Masalah Yang Saya Diskusikan Tidak Ada Ujung Ujung Datang Kepada Orang Yang Lebih Berilmu Mekanya Allah Mengatakan Karena terkadang Banyak terjadi Di Dunia Akademik Di dunia Perkuliahan Di dunia Formal Terkadang Santri Atau Mahasiswa Disuruh Berdiskusi Nah Ini Yang Berdiskusi Ini Orang Orang Tidak Ada Semua Ilmunya Orang Orang Fakir Semua Sehingga Ketika Berdiskusi Logika Semua Berdebat Ini Seandainya Ada Ahli Ilmi Disitu Gampang Sekali Diselesaikan Ini Hadisnya Daib Selesai Ini Maksudnya Seperti Ini Selesai Tapi Karena Tidak Merujuk Kepada Ulama Sehingga Perdebatan Yang Tidak Berarti Berlarut Kenapa Karena Tidak Merujuk Kepada Orang Yang Lebih Ahli Di Bidangnya Setiap Masalah Kita Serahkan Kepada Orang Yang Lebih Ahli Kemudian Hadis Ini Juga Di Antara Dalil Wajibnya Seseorang Itu Berhujjah Dengan Hadis Ahad Hadis Ahad Karena Kalian Sudah Tahu Bahwa Hadis Ditinjau Dari Sanatnya Jalur Periwayatannya Dari Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Ada Yang Ahad Ada Yang Mutawatir Ada Ahad Ada Mutawatir Yang Mutawatir Itu yang Diriwayatkan oleh Banyak Orang Marawahu Jam'un Anjam Inkathir Jadi Sahabat Banyak Yang Meriwayatkannya Kemudian Generasi Tabiin Banyak Yang Meriwayatkannya Setiap Generasi Diriwayatkan oleh Banyak Orang Yang mana Karena Banyaknya Orang yang Meriwayatkan Hadis ini Secara Akal Secara Kebiasaan Mustahil Mereka Berdusta Tidak Mungkin Perawi-perawi Ini Tepakat untuk Berdusta Memalsukan Hadis tersebut Karena Sakin Banyaknya Yang meriwayatkan Hadis Tersebut Namanya Hadis Mutawatir Yang tidak Mutawatir Ini Namanya Ahad Apa itu Hadis Ahad Hadis Yang tidak Sampai Kederajat Mutawatir Malam Yabluk Hadud Tawatir Semua Hadis Yang tidak Mutawatir Namanya Ahad Ahad Ini Terbagi Ada Namanya Hadis Masyur Ada Namanya Hadis Aziz Ada Namanya Hadis Garib Yang jelas Semuanya Ahad Ini Orang-orang Yang menyimpang Atau Orang-orang Filsafat Itu mereka Mengingkari Hadis Ahad Tidak Mau Mengamalkan Hadis Ahad Apalagi Dalam Masalah Akidah Tidak Menerima Hadis Ahad Dalam Perkara Akidah Bahkan Ada yang Katakan Semua Hadis Ahad Tidak Terima Yang Mau Diterima Hanya Hadis Mutawatir Saja Kenapa Banyak Alasan Alasannya Mengatakan Hadis Ahad Tidak Pasti Benar Ketika Hadis Ahad Sekalipun Sahih Tidak 100% Kita Meyakini Bahwa Itu Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kalau Hadis Mutawatir Pakat Hadis Sahih Tapi Kalau Hadis Ahad Sekalipun Hadis Sahih Masih Ada Kemungkinan Bahwa Itu Bukan Dari Namanya Ilmu Zonni Istilahnya Ilmu Filsafat Nabi Sepertinya Itu Dari Nabi Tidak Yakin Makanya Mereka Menolak Hadis Hadis Ahad Ini Hadis Termasuk Dalil Bahwasannya Hadis Ahad Itu Huj Dalil Baik Itu Dalam Masalah Akidah Masalah Hukum Dalam Masalah Apapun Selama Hadis Itu Sahih Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kenapa Karena Disini Ketika Ibn Abbas Dan Al-Hurr Ibn Qais Berdebat Mereka Hanya Mendapatkan Ilmunya Cuma Dari Ubay Ibn Qais Dan Mereka Langsung Menerima Hadis Ubay Ibn Qais Sekalipun Ubay Cuma Satu Orang Tidak Mengatakan Tunggu Dulu Saya Tanya Dulu Abu Bakar Saya Tanya Dulu Omar Saya Tanya Lagi Nanti Sepuluh Sahabat Berkumpul Baru Saya Mau Terima Hadis Tidak Ketika Ubay Menyampaikan Hadis Ini Kepada Mereka Berdua Mereka Langsung Terima Apalagi Di sini Hadis ini Berkaitan Masalah Masalah Akhidah Masalah Yang sudah Terjadi Masalah Gaib Perkara Perkara Gaib Berkaitan Dengan Penafsiran Al-Quran Jadi Ini Hadis Jelas Sekali Bahwa Hadis Ahad Itu Diterima Baik Itu dalam Masalah Akhidah Maupun Masalah Masalah Yang Lain Selama Hadis Itu Sahih Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Diantara Fa'edah Dari Hadis Ini Buruknya Sifat Orang-orang Yahud Terhadap Nabi-Nabi Mereka Mereka Kurang Berakhlak Terhadap Nabi-Nabi Mereka Bahkan Bukan Bukan Cuma Sifatnya Buruk Bahkan Mereka Terkenal Dengan Pembunuh Para Nabi Pembunuh Para Nabi Kenapa Karena Bani Israel Ini Diantara Nikmat Allah Yang Allah Berikan Kepada Bani Israel Mereka Diberikan Banyak Nabi Setiap Kampung Ada Nabinya Jadi Jadi Kalau Kita Setilanya Pak RT Nabi Pak Luranya Nabi Semua Yang Memimpin Dia Nabi Semua Ketika Tidak Setuju Dengan Nabinya Dibunuh Nabi Zakaria Dibunuh Sama Umatnya Sendiri Mereka Itu Buruk Sekali Akhlaknya Kepada Para Nabinya Jadi Kalau Nabinya Saja Dibunuh Apalagi Kalau Bukan Nabi Apalagi Kalau Bukan Dari Suku Mereka Makanya Jangan Heran Kalau Yahud Zaman Sekarang Tiga Sekali Membunuh Orang Arab Karena Memang Musuhnya Tidak Ada Harganya Menurut Mereka Nabinya Saja Dibunuh Apalagi Selain Dari Suku Mereka Dan Diantara Buruknya Akhlaknya Disebutkan Juga Nabi Sallallahu Sallam Itu Mereka Menuduh Ketika Nabi Musa Itu Bani Israel Itu Kebiasaannya Mandi Telanjang Bersama Jadi Kalau Ke sungai Terbuka Bakul Lihat-lihat Semua Tidak Ada Sehelai Benang Ini Nabi Musa Kalau Mandi Dia Menjauh Dia Menjauh Tidak Mau Bergabun Dengan Yang lainnya Akhirnya Dipitnah Kayaknya Nabi Musa Ada Penyakitnya Tidak Mau Kelihatan Puru-purunya Kapan Banyak Ada Mungkin Penyakit kulitnya Sehingga Mandi Sendiri Tidak Mau Bergabun Dengan Kita Mandi Di Sungai Akhirnya Allah Subhanahu Wata'ala Ingin Memperlihatkan Bahwa Nabi Musa Tidak Seperti Yang Mereka Tiduhkan Ketika Nabi Musa Mandi Di Sungai Nabi Musa Taruh Pakainya Di Atas Batu Taruh Di Atas Batu Kemudian Mandi Selesai Mandi Ternyata Batu Itu Lari Disini Disai Bukhari Batu Itu Lari Nabi Musa Kejar Itu Batu Melewati Kerumunan Bani Israel Yang Sudah Mandi Juga Akhirnya Ternyata Nabi Musa Tidak Seperti Yang Mereka Tuduhkan Tambil Nabi Musa Mengejar Batu Tersumat Taka Ya Hajar Thaubi Ini Sakin Buruknya Sifat Bani Israel Kepada Nabinya Termasuk Disini Juga Sementara Bersama Kaumnya Nabi Musa Adakah Lebih pintar Daripada Kamu Ini Pertanyaan Beradab Atau Tidak Beradab Tidak Beradab Bahkan Ada juga Di zaman sekarang Orang Seperti itu Membanding-bandingkan Ustaz Kamu Ustaz ini Paling Bagus Tidak Ustaz ini Saya Paling Bagus Apa Urusanmu Belajarku Saja Itu Termasuk Kurang Beradab Itu Setiap Ustaz Ada Kelebihan Ada Kekurangannya Ini Bukan Pemain Boleh Mau Diperdebatkan Ronaldo Atau Messi Tidak Ustaz Tidak Seperti Itu Ambil Ilmunya Beradab Jangan Membanding-bandingkan Ada Ustaz Lebih pintar Dari kamu Bila begini Terlalu Kalau tidak Senang Tinggalkan Tinggalkan Tanpa Harus Merendahkan Menghina Saya Tidak Tugas Cara Mengajarnya Saya Lebih Kurang Beradab Seperti ini Juga Datang Kepada Nabi Musa Adakah Lebih Pintar Daripada Kamu Ini Pertanyaan Tidak Ada Manfaatnya Tidak Ada Manfaatnya Kenapa Karena Nabi Musa Adalah Seorang Nabi Yang Harus Dia Ikuti Mau Ada Yang Lebih Pintar Daripada Dia Kewajiban Mereka Mengikuti Nabi Nabi Musa Karena Dia Yang Ditunjuk Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Untuk Membimbing Bani Israel Sekalipun Ada Yang Lebih Pintar Daripada Dia Ini Di antara Ilmu Yang Bisa Dipetik Dari Hadis Ini Kemudian Di antaranya Juga Keutamaan Keluar Menuntut Ilmu Saya Belian Tadi Bahwa Nabi Musa Saya Saya Nabi Apa Perlunya Lagi Saya Pergi Belajar Sama Dia Saya Sudah Tinggi Jawatan Saya Mau Jadi Tuhan Sudah Nabi Cukup Ilmu Yang Saya Miliki Sudah Cukup Apalagi Kalau Dilihat Posisinya Mana Yang Lebih Mulia Nabi Musa Nabi Khidr Sekali Nabi Musa Salah Satu Dari Tapi Disini Terlihat Tawadu Nabi Musa Sekalipun Dengan Posisi Yang Lebih Tinggi Dia Relah Pergi Menimba Ilmu Mempelajari Sesuatu Yang Dia Tidak Ketahui Sekalipun Kepada Orang Yang Lebih Jauh Di Bawahnya Sekalipun Harus Bersusah Payah Bukan Sudah Ketahuan Tempatnya Tidak Belum Tahu Dimana Tempatnya Hanya Dikasih Tanda Saja Kalau Ikannya Hilang Itu Tidak Jelas Kita Mau Ketemu Ustadz Yang Belum Jelas Dimana Tempatnya Dimana Rumahnya Dimana Cara Ketemunya Nabi Musa Butuh Tenaga Butuh Pikiran Untuk Bisa Sampai Kepada Nabi Khidir Kemudian Hadis ini Menunjukkan Bahwasannya Allah Mengangkat Derajat Seseorang Itu Karena Ilmunya Kenapa Nabi Musa Jauh-jauh Pergi Bertemu Dengan Nabi Khidir Apakah Karena Nasabnya Apakah Karena Fisiknya Apakah Karena Sukunya Tapi Karena Ilmunya Ada ilmu Yang dia Tidak ketahui Maka Dia yang Menjadi Guru Sekalipun Dia Murid kita Dahulu Sekalipun Dia Lebih muda Daripada Kita Sekalipun Mungkin Dia itu Orang yang Lebih miskin Lebih menderita Daripada Kita Sekalipun Apa Pokoknya Kalau dia Berilmu Maka Dia yang Ditinggikan Derajatnya Allah Mengangkat Orang-orang Yang beriman Di antara Kalian Dan Orang-orang Yang berilmu Diangkat Dengan Derajat Yang sangat Sangat Tinggi Ilmu Akan Memuliakan Orang-orang Yang Memuliakannya Dan Akan Menghinakan Orang-orang Yang Menghinakannya Jadi Kalau mau Mulia Dengan Ilmu Muliakan Ilmu Semakin Kita Memuliakan Ilmu Maka Semakin Ditinggikan Derajat Kita Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Ilmu Tersebut Kemudian Di antara Faedah juga Dari hadis ini Jangan Pernah Merasa Orang Yang Paling Berilmu Sekalipun Di Kelas Kita Sekalipun Di Sekolah Kita Di Pondok Kita Saya Paling Pintar Di Kenapa Karena Kita Tidak Tahu Ilmunya Orang Kita Tidak Tahu Apa Yang Diketahui Oleh Orang Lain Mungkin Dari Segi Kertas Mungkin Nilai Kita Lebih Tinggi Lomba Kita Selalu Juara Satu Tapi Itu Semua Bukan Tanda Keilmuan Buktinya Nabi Musa Nabi Musa Dia sudah level Tertinggi Dia sudah Nabi Tapi Ternyata Ada yang Dia tidak Ketahui Dan Diketahui Oleh Orang Lain Apalagi Kita Seperti Ini Jangan Pernah Masa Bahwa Saya sudah Sampai Ke level Tertinggi Ilmu Sehingga Tidak Butuh Lagi Nasehat Tidak Butuh Lagi Ilmu Dari Orang Lain Sekarang Saatnya Saya Memberi Ilmu Bukan Lagi Saatnya Saya Menentu Ilmu Tidak Ada Seperti Orang Yang Berilmu Itu Semakin Berilmu Semakin Yakin Bahwa Dirinya Itu Jahil Semakin Berilmu Seseorang Maka Semakin Merasa Bahwa Dirinya Itu Orang Yang Tidak Tahu Apa-apa Kenapa Karena Kalau Kita Sudah Masuk Ke Satu Bidang Ilmu Kita Baru Tahu Ternyata Masih Dalam Di Dalam Ketika Kita Masih Kulit-kulitnya Saja Wah Aku Tahu Semua Padahal Kalau Kita Lebih Mendalam Lagi Ternyata Banyak Yang Kita Tidak Tahu Banyak Masalah Yang Belum Kita Pelajari Makanya Allah Berfirman Setiap Orang Berilmu Ada Orang Berilmu Di Atas Sampai Ilmu Itu Kembali Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ada pun Manusia Ilmu Kita Ini Ada yang Kita Ketahui Tidak Diketahui Oleh Orang Lain Nabi Sallallahu Sallallahu Itu Sekalipun Nabi Mengatakan Saya Adalah Orang Yang Paling Mengetahui Tentang Allah Di Antara Kalian Tapi Dalam Perkara Dunia Nabi Belajar Kepada Para Sahabat Ketika Masalah Mengawinkan Kurma Itu Pohon Kurma Ketika Nabi Mengatakan Sebaiknya Ditinggalkan Ternyata Setelah Itu Tahun Itu Tidak Berhasil Panen Kurma Setahun Itu Kenapa Karena Tidak Dikawinkan Nabi Mengatakan Sepertinya Tidak Perlu Biarkan Dia Kawin Sendiri Seperti Tumbuhan Tumbuhan Yang Lain Tidak Dikasih Kawin Tumbuh Sendiri Ternyata Beda Pohon Kurma Itu Tidak Bisa Kawin Sendiri Harus Ada Prosesnya Setelah Itu Nabi Mengatakan Antum Alam Biumuri Dunia Kadang Seperti Yang kita Itu Dia Punya Ilmu Dari Satu Bidang Sudah Menganggap Bahwa Dia Sudah Berilmu Di Seluruh Bidang Tidak Mau Lagi Dikasih Nasehat Tidak Mau Lagi Dikasih Arah Ketika Nabi Di Perang Badar Menetapkan Suatu Posisi Di Medan Perang Ada Sahab Mata Rasulullah Ini Bukan Posisi Yang Baik Matakan Ini Wahyu Dari Allah Atau Bukan Posisi Ini Wahyu Dari Allah Atau Bukan Matakan Bukan Kalau Wahyu Tidak Bisa Kita Tolak Tapi Nabi Tidak Ini Cuma Pendapatku Saja Menurut Saya Disini Bagus Tidak Bukan Disini Tempat Disana Bagus Dan Nabi Terima Jadi Jangan Pernah Kita Merasa Bahwa Kita Orang Yang Paling Berilmu Tahu Segala Galanya Tapi Menyerahkan Ilmu Itu Kepada Orang Yang Lebih Ahli Di Bidangnya Merasa Kita Ini Orang Yang Belum Mengetahui Apa-apa Sehingga Kita Senantiasa Menimba Ilmu Makanya Ada Perkataannya Disini Masruq Bin Al-Ajda Beliau Mengatakan Bihasa Bimri'im Minal Ilm Bihasa Bimri'im Minal Ilmi Ayak Shallah Cukuplah Seseorang Itu Dianggap Memiliki Ilmu Kalau Dia Senantiasa Takut Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-ilmu Al-khasyah Minnama Yakshallah Min Ibadihi Al-ulama Ukuran Ilmu Seseorang Itu Adalah Khasyahnya Dan Cukuplah Seorang Itu Dikatakan Bodoh Ayyakjiba Bi'ilmihi Ayyakjiba Bi'ilmihi Artinya Dia Bangga Dengan Ilmunya Merasa Ilmunya Sudah Banyak Merasa Sudah Cukup Dengan Ilmunya Merasa Sudah Puas Dengan Ilmunya Akan Terkadang Merasa Dirinya Orang Yang Paling Berilmu Tetapi Orang Yang Senantiasa Merindah Itu Orang Yang Lebih Banyak Ilmunya Seperti Perkataan Punya Mengatakan Al-ilmu Harbun Nilfatal Muta'ali Kalma'u Harbun Lilmakan Al-ali Al-ilmu Harbun Nilfatal Muta'ali Ilmu Itu Musuh Bagi Seorang Pemuda Yang Sombong Al-ilmu Harbun Nilfatal Muta'ali Ilmu Itu Musuh Artinya Memusuhi Seorang Yang Sombong Kalma'u Harbun Lilmakan Al-ali Seperti Air Itu Mungkin Naik Ke Tempat Yang Lebih Tinggi Air Itu Selalu Mengalir Ke Bawah Jadi Semakin Merendah Seseorang Semakin Berendah Seperti Nabi Musa Tidak Saya Mau Belajar Saya Nabi Ajarkan Semua Apa Kata Nabi Musa Bolehkah Saya Ikut Sama Kau Tidak Mata Ajarkan Saya Semua Nabi Banyak Urusanku Ini Urus Umat Apalagi Sibu Sibu Saya Ikut Sama Kau Tapi Nabi Musa Saya Mau Ikut Sama Kau Jadi Murid Dia Tinggalkan Posisinya Sebagai Nabi Karena Dia butuh Ilmunya Nabi Khidir Padahal Ilmunya Nabi Musa Sudah Bisa Jadi Lebih Banyak Ilmunya Nabi Musa Daripada Nabi Khidir Tapi Karena Nabi Musa Ingin Belajar Maka Dia Tinggalkan Jabatannya Tinggalkan Posisinya Tinggalkan Kedudukannya Duduk Di bawah Gurunya Yang Matakan Lebih tinggi Saya Lebih berilmu Saya Lebih Belajar Daripada Dia Saya Lebih Senior Tidak Kalau Mau Ilmu Merendah Sehingga Ilmu Itu Akan Dimudahkan Oleh Allah Kemudian Diantara Faedahnya Juga Membawa Bekal Ketika Berpergian Jauh Karena Sebagian Orang Matakan Tawakkal Alallah Dan Itu Terjadi Di masa Nabi Sallallahu Atau Di masa Jahiliya Ibn Abbas Mengatakan Dahulu Penduduk Yaman Itu Orang-orang Yaman Kalau Mau Pergi Haji Mereka Tidak Bawa Bekal Pokoknya Tangan Kosong Pergi Haji Jalan Kaki Mereka Mereka Bertawakkal Kepada Allah Kita Ini Tamunya Allah Pasti Allah Siapkan Nanti Makanan Di Jalan Ada Yang Kasih Tidak Bawa Bekal Jadi Masalah Ketika Sudah Tiba Di Mekah Sa'alun Nas Pergi Minta Tidak Ada Bekalnya Sa'alun Nas Makanya Allah Subhanahu Menurunkan Firmannya Ketika Kita Berpergian Jauh Harus Ada Bekalnya Kita Mau Pergi Menuntut Ilmu Harus Ada Bekal Sumpahnya Mau Pergi Melanjutkan Studi Di Yaman Tidak Ada Bekalnya Tidak Ada Pengetahuannya Tidak Ada Nanti Mau Kemana Dimana Siapa Menjemput Dia Di Sana Harus Ada Persiapan Kalau Zaman Sekarang Orang Tidak Bawa Bekal Tapi Ada ATM Itu Masalah Ada Bekalnya Tapi Warung Dimana Mana Ada Artinya Kita Bahasakan Sekarang Persiapan Ketika Kita Ingin Melakukan Sesuatu Harus Ada Persiapannya Jangan Sampai Kita Pergi Tanpa Ada Persiapan Makanya Di antara Persiapannya Nabi Musa Di sini Pertama Dia Bawa Bekal Bawa Ikan Kemudian Kedua Dia Bawa Pelayannya Untuk Bantu-bantu Dia Di perjalanan Kemudian Yang ketiga Dia Tanya Allah Bagaimana Cara Kesana Dia Tidak Nanti Disana Dicari Tanya 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 Kepada Allah Bagaimana Cara Supaya Saya Dapat Bertemu Bagaimana 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 Sesuai 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 Kemampuan Apa yang Kita Mampu Yang Jelas Allah Sudah Lihat Bahwa Kita Sudah Persiapkan Kita Mau Kesumpamannya Mau lanjut Kuliannya Nanti Di Medina Apa Persiapan Mau lanjut Ke Yaman Atau Mau Jadi Penghafal Al-Quran Harus Ada Persiapan Tidak Datang Begitu Saja Ilmu Itu Tidak Datang Begitu Saja Kemudian Diantaranya Semangat Nabi Musa Menuntut Ilmu Kemudian Diantaranya Juga Tidak Boleh Gensi Dalam Menuntut Ilmu Dimana Saja Ilmu Itu Berada Kita Senantiasa Terbuka Untuk Menimba Ilmu Selama Jelas Itu Ilmu Yang Bermanfaat Kepada Orang Yang Terpercaya Jelas Terpercaya Jangan Juga Sembarang Sembarang Menuntut Ilmu Karena Tidak Semua Orang Tidak Semua Orang Bisa Diambil Ilmunya Tidak Semua Orang Bisa Diambil Ilmunya Makanya Nabi Musa Saja Bertubu Dengan Khidr Itu Karena Petunjuk Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Yang Menyuruh Dia Untuk Menimba Ilmu Kepada Nabi Khidr Menunjukkan Bahwa Kita Sebagai Penuntut Ilmu Pemula Butuh Arahan Kita Harus Punya Arahan Diarahkan Oh Ambil Ilmu Di sini Kalau Mau Ilmu Hadis Di sini Karena Terkadang Kita Pemula Semangat Ada Tapi Tidak Tau Mau Kemana Kita Harus Ada Yang Membimbing Kita Mengarahkan Kita Sehingga Kita Bisa Mendapatkan Ilmu Dengan Hasil Yang Maksimal Kemudian Terakhir Butuhnya Kesabaran Dalam Menuntut Ilmu Baik Ketika Proses Mencapai Atau Ketika Proses Menuju Tempat Menuntut Ilmu Seperti Nabi Musa Ketika Ingin Bertemu Dengan Nabi Khidir Begitu Puas Sebentar Proses Perjalanan Menuntut Ilmunya Sebagaimana Yang dikisahkan Allah Di Dalam Surah Al-Kahf Insya Allah Nanti Di Bab Yang Ke 14 Dan Bab Yang Ke 44 Ini Hadis Akan Diulang Oleh Imam Bukhari Dengan Lafaz Dan Riwayat Yang Berbeda Insya Allah Nanti Kita Sebutkan Kembali Kalau ada Fa'edah Fa'edah Lain Yang Bisa Ditambahkan Dari Hadis Ini Ini Pembahasan Kita Pada Surah Hari Ini Insya Allah Kita Akan Masuk Ke Bab Yang Ke 17 Bab Bukau Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Allahumma Al-Limhu Al-Kitab Bab Doa Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Untuk Ibn Abbas Doa Nabi Untuk Ibn Abbas Allahumma Al-Limhu Al-Kitab Ya Allah Ajarkanlah Kepadanya Kepada Ibn Abbas Al-Kitab Yaitu Al-Quran Sekarang nanti Kita bahas Pertemuan berikutnya Subhanakallah Mami Hamdik Asyadu Alla Ilaha Ilahan Astagfir Kawatubu Ilai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh